Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Meski sempat tertunda selama satu jam, sidang akhirnya tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Sebanyak 787 halaman yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Nurudin Abdullah dituntut 6 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 5 tahun, serta denda sebesar 500 juta rupiah. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Nurudin terbukti melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut rencana, sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.